Ya, coba aja pikirin, sekarang budaya apa yang masuk Indo nggak rame? Coba lihat, Spirit Doll rame, FWB rame, Romusa rame banget nih, kayak kamu, budaya korporasi. Sahabat-sahabatku yang supreme, kabas-sahabasku guna yang meramsuk, sahabat-sahabatku yang supreme, bertemu lagi dengan saya, Devan, Demotivator Tersertifikasi. Hidup itu sederhana, gaya hidup yang membuatnya rumit. Maka dari itu, marilah kita mulai episode ini dengan quotes, Gaya hidup DKI Jakarta, tapi gaji WMR Jogja. In my solo opinion, kebutuhan primer anak muda zaman sekarang nggak cuma tiga, tapi berkembang menjadi sandang, pangan, papan, liburan, tongkrongan, belanjaan, perawatan, dan penampilan. Apakah semua kebutuhan mereka bisa terpenuhi? Berbicara tentang sandang, ada orang di luar sana yang beli baju seharga 1,9 miliar bukan untuk dirinya, tapi untuk seekor, anjing. Coba aja tuh lihat, 1,9 miliar? Ini mah gaji kamu 10 tahun juga nggak bakal bisa bayar DP-nya. Saya tahu, meskipun sahabat supreme ekonominya kurang, tapi pasti kamu tetap pengen kaitan keren kan? Ada berbagai macam cara untuk terlihat keren. Salah satunya adalah thrifting. Apa itu thrifting? Thrifting adalah aktivitas untuk mencari atau membeli barang-barang bekas orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Lah, iya ya? Gimana kalau misalkan baju thrifting yang lo beli itu adalah baju orang yang sudah meninggal? Bagi sebagian orang, thrifting dijadikan solusi untuk mendapatkan pakaian murah. Tahu kan? Orang-orangnya siapa aja? Thrifting itu murah, sahabatku yang supreme. Tapi itu dulu, sebelum Jejo diundang di podcast dari Korbusir. Ini maybe bisa 10 juta. What? Udahlah Om Jejo, fokus NFT aja, nggak usah ngawasin thrifting. Thrifting sendiri muncul di era revolusi industri. Waktu pakaian dianggap barang yang sangat murah dan cuma sekali pakai buang. Kayak kamu yang sekali chat terus ditinggal. Terus, kok di Indonesia jadi rame? Ya, coba aja pikirin, sekarang budaya apa yang masuk Indo nggak rame? Coba lihat, Spirit Doll rame, FWB rame, Romusa rame banget nih. Kayak kamu, budak korporasi. Tapi, apakah thrift shop bisa dikatakan solusi murah dari fashion? Kalau kalian masih mau bulusukan ke pasar-pasar, ngulik bener-bener, mungkin masih ketemu yang murah-murah. Tapi karena Instagram, TikTok, Twitter, USS Feed, jadi mahal kan? Sahabat yang Supreme bisa bayangkan, baju yang tadinya mungkin bisa kita beli seharga 100 ribu, bisa naik jadi 400 ribu, karena penjualnya harus pilih dulu, bersihin dulu, lewat dulu, terus foto dulu. Alhasil, ya mahal. Makanin aja batik satu nggak pernah ganti nih, karena ya mana ada thrifting batik. Selain harga murah, orang beli baju thrifting supaya ramah lingkungan. Apa iya? Eh, itu orang badui nggak thrifting tapi ramah lingkungan? Sahabatku yang Supreme, nggak apa-apa mau beli baju thriftingan, walaupun harganya udah mahal. Tapi percayalah, mau pakai baju apapun, kamu akan tetap terlihat oke. Yang nggak oke kan, gaji kamu. Sub indo by broth3rmax Natürlich kangen returns. sevi